Baik juga menjadi acuan kita SMP ini RTPPE Ya kurang lebih biar Sebenarnya saya hanya simpel Dari eksploratif kreatif ini Adalah modal Anak punya pengalaman Sehingga 3 tahun itu dia punya cerita Itu saja Karena sementara ini Yang masuk itu ceritanya jelek Buangan Kepokso Terus kemudian Mengalir Maka ini ada Cerita yang diberikan Untuk mencapai ini Dimana singkatnya Yang kita nanti mikir Dari 5 hari masuk itu Satu hari saja Yang perlu kita pikirkan Yang sama itu satu hari Yang 4 nanti Biar sama guru Biar dia minimal Kurikul kodeca Di trailer apa pun Dia satu hari Itu kita berikan Jadi Rambung Budi sudah Menambahkan Pada waktu itu Rambung Budi Tadi kami lihat calut-malut Tahun 80-an 90-an Mengatakan Ini perlu ekspor dulu ke Thailand Ke Malaysia Dan di order baru itu menyiapkan bus jati Maka sebenarnya yang dicari itu Hanya kemudian ketika SMP Kita tidak mempunyai bus jati Tetapi tadi pagi saya ngomong Ini ada 16 guru Saya ingat butuh 2 guru Tidak ada 2% 10% dari yang ada Tidak usah banyak-banyak Yakin kalau ada 2 guru Yang satu saja yang nanti kuat Itu yang mengelola 1 hari Itu menurut saya 3 tahun cukup Semoga nanti kalau meningkat Ada tenaga baru Maka ini Rambung-rambung Proses belajar itu Dimana hati diletakkan Disitulah Belajar dan maju mulai Maka kita tidak tanyakan Hatimu seperti apa Ketika hatinya itu sudah oke Siap Menurut saya yang lain ditambahkan Ini tidak khutbah Tapi ini kenyataan Maka yang mau kita Ini saya masih selaras Dengan Romano Yang mau kita cikta Itu sanggah kreatif Yakni Wadah Untuk mewadahi kreativitas Nanti wadahnya apa Caranya apa Mari kita cari bersama Ini yang Katakan Romano Tidak persaingan Tapi solidaritas Ini yang kemudian Ini kita baru ngomong Arah gede ini Nah itu dia Ini prosesnya Ini saya Ini tangkapan saya Tangkapan saya Apa Apa Prolil saya pakai Gambar ini Gambarnya Romano Ini gambarnya Romano Ini kalau diterapkan Ini luar biasa Lihat saja Sebenarnya Romano itu Hanya Mengandurkan Empat saja Satu Dulu belum ada Tiga Sekarang ada tiga Ini kognitif Afektif Sekarang ada Psikomotor Romano nanya dua dulu Kognitif dan Afektif Untuk karatih Jadi orang Wadger gitu ya Sekarang kan Apa Psikomotor juga Tapi beliunya Tidak Tidak langsung Ada waktu itu Tentang psikomotor itu Belum Banyak dibicarakan Maka Untuk Memadukan Kognitif dan Afektif Itu Kemanusia utuh Dengan Penguasaan Bahasa Yang paling Pertama Bahasa Bahasa itu Bukan hanya Masalah Jawa Inggris Tapi nanti Juga Manu Memperba Memperba Ngkorek Boso Jowo Itu adalah Empat Itu Ada di Bahasa Kemudian Sain Dan Matematika Sain Itu Lebih Pengetahuan Umum Pengetahuan Umum Tentang Alam Urik Matematika Itu Logika Pengalaman Itu Berarti Alam Urik Dengan Logikanya Itu Dikuasari Terus Kemudian Dipahami Identitas Dan Orientasi Diri Ini yang Kemudian Ini yang Sekarang Bangsa Kita Bahkan Dunia Itu masih Mencari-cari Yang namanya Pendidikan Karakter Itu apa Bagi saya Semakin Menghayati Ini adalah Identitas Dan Orientasi Diri Ini yang Kemudian Ada Di Sana Ini Nanti Prosesnya Kita Carian Kemudian Ini Saya Menggambarkan Ini Bukan Mendapat Saya Tetapi Mencoba Gadapi Romani Ini Mulai Saya Takjirkan Kurikulum Itu Bukan Hanya Awal Kurikulum Biasanya Materinya Apa Kurikulum Yang Mana Itu Kalau Guru Atau Pelaku Pengajar Itu Materinya Apa Saya Mengertikan Kurikulum Itu Ekosistem Jadi Bukan Hanya Materi Dan Alam Sekitarnya Yang Dirancang Nah Ini Kita Nanti Lebih Mau Merancang Ekosistem Ini Gambaran Kedua Maklun Seperti Tadi Orang Sekarang Itu Pohon Menumbuhkan Pohon Di Alamnya Itu Pendidikan Terus Kemudian Saya Tampus Maka Pendidikan Itu Proses Pendampingan Pemekaran Diri Anak Yang Mengintegrasikan Anak Sendiri Yang Belajar Dengan Alam Tempat Dia Belajar Dan Hidup Baru Alam Lah Kita Itu Tidak Hanya Indonesia Enggak Usah Alam Terlalu Mindah Inggris Masih Seperti Itu Sejauh Saya Belajar Usah Ini Itu Masih Menganggungkan Namanya Alam Seperti Karena Ini Apa Bisa Dipolitisasi Diguntaganti Sedangkan Untuk Alam Itu Amat Suri Karena Ada Yang Tidak Dikuasai Tau Dian Nisodo Nanggu Ilmu Neng Itu Tiba 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 Dijak Ini Yang Tidak Bisa Dikendalikan Begitu Saja Tetapi Saya Belajar Dari Orang Ini Untuk Akarnya Identitas Dan Orientasi Diri Yang Perlu Dipahami Dan Ditegaskan Itu Paling Mudah Atau Paling Memungkinkan Tidak Mudah Sebenarnya Itu Mengapresiasi Dan Mengkondisikan Anak Itu Itu Disitu Dan Nanti Makanya Kenapa Saya Minta Satu Hari Dari Lima Itu Ini Alam Yang Mau Kita Apresiasi Monggo Anggok 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 Iya Mas Kau Kenal Lama Kau Harus Salaman Mas Ya Ini Kita Lanjut Kita Diskusi Ini Yang Kemudian Yang Merah Ini Yang Yang Mau Kata Romo Tiga Tahun Itu Mau Apa Alat Yang Kita Pakai Curriculum Merdeka Wis Gitu Aja Gak Usah Pakai Yang Lain Meskipun Ada Curriculum Yang Lain Kasih Curriculum Merdeka Kalau Enggak Nanti Gurunya Bingung Kalau Seraum Dengan Masyarakat Akan Bingung Anak Nya Jelas Tinggal Kita Romano Yang Penting Dia Dapetin Cik Tidak Ada Anak Yang Bodoh Jadi Anak Ditesnani Hanya Kemudian Yang Kita Upayakan Adalah Alam Saya Pernah Membuat Nanti Rupet Aku Dulu Bingung Ini Selama Tiga Tahun Saya Rupet Jajahnya Ini Nanti Kita Kita Akan Ngomong Di Sini Ini Hanya Gabarannya Rupet Tapi Kemudian Lanjut Saya Apa Ini Konteks Mengingatkan Mas Elia Ini Ini Ada Di Apa Mangun Novelnya Mangun Apa Yang Baru Dibukan Rungu Mangun Yang Buat Rungu Mangun Itu Tergelitik Melarat Melirat Ada Tulisannya Memuliakan Alam Mengangkat Markabat Manusia Nah Ini Kemudian Yang Nanti Menjadi Titik Balik Rungu Mangun Itu Ketika Di Apa Burung Rumahnya Juga Diceritakan Ketika Perjuang Pulang Diluruhkan Maka Mayo Usman Itu Mengatakan Jangan Luruhan Saya Orang Lebih Kami Bukan Lagi Pemuda Pemuda Yang Suci Yang Kalian Kayalkan Kami Butuh Butuhkan Bukan Kata Kata Puja Kami Lebih Tahu Apa Yang Kami Butuhkan Kami Sekarang Harus Menubah Cara Hidup Dari Yang Dulu Dengan Pembunuhan Dengan Perampasan Dan Kami Butuhkan Bimbingan Dan Doa Kalian Nah Ini Misalnya Kitab Doanya Dan Bimbingan Seperti Apa Dengan Beragam Dari 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 Situ Dari Sampai Sampai Perguruan Tinggi Misalnya Sampai 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 Maka Ketika Rono Lalu Mengatakan Yang Paling Dasar Itu Orientasi Maka Saya Mengikirkan Orientasi Di Sekolah Seperti Apa Saya Dari TK Sampai Sampai TK Itu Bagi Saya Orientasi Senu Kegembiraan Itu Tanda Belajar Ini Disarikan Dari Maud Problem Montessori Itu Ada Di Sana Itu Ketika Anak Itu Gembira Itu Bisa Belajar Maka Ada TK Lain Yang Saya Buat Anak Suka Bertanya Kegembiraan Ditunjukkan Dengan Bertanya Orang Dewasa Gembira Menjawab Ini Sudah Saya Uji Cobakan Tidak Tau Maka Kalau Nanti Mendampingi TK Kemarin Setelah Nisa Saya Sudah Promosi Ke Sustar Sustar Gampang Sustar Kunjung Loh Wong Tuhan Kunjung Loh Sam Wong Tuhan Semua Anak Semua Di Sinan Ada Kakitan Di TK Yang Diterima Tidak Sedera Nah Itu Tapi Kemudian Menjadi Gerakan Kalau Kita Mau Nanti Juga Menyapatkan Saya Punya Satu Langkah Untuk Anak Suka Bertanya Orang Dekasa Kemudian Kalau SD Itu Isom Ure Saya Membayangkan Ketika SD Kelas 1 Kelas 2 Itu Saya Sudah Sudah Nyuci Nyuci Sendiri Anak Bapak Bapak Sombro Pada Waktu Itu Baru Saya Kelima Adik Saya Baru 6 Minggu Jadi Saya Harus Mencuci Sendiri Bahkan Kalau Buk Ulmu Harus Masak Dewi Itu Setrika Meskipun Di Omeli Tidak Harus Mencerrika Maka Isau Ure Itu Adalah Bisa Hidup Dengan Kebutuhan Kebutuhan Dasar Sandang Papan Papan Tidak 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 Buat Tapi Papan Ngerawat Memperi Bersihkan Nyapun Berikan Jawab Sandang Itu Yang Bisa Nyulang Jahit Benek 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 Itu Menurut saya Itu Itu Harus Menjadi Keterampilan Anak Dan Pada Waktu Itu Saya Dimanggap Kompor Masuk Kelas 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 Tidak Itu Harus Kompor Masuk Kelas Kenapa Ada Kompor Di Sini Jogun Biar Anak Bisa Maka Saya Katakan SD Isau Rek Kalau Ini Bisa Keterampilan Dasar Ini Bisa Maka Kalau Ada Kegembiraan Pasti Belajar Kalau SMP Itu Isau Ure SMP Mulai Ada Kecenderungan Bakat Maka Kecenderungan Bakat Ini Perlu Diapresiasi Perlu Diberi Wadah Istilahnya Mas Elia Diberi Referensi Supaya Kecenderungan Itu Semakin Terkonfirmasi Maka Disitu Hanya Kita Memberi Tadi Satu Hari Tadi Sebenarnya Memberi Referensi Supaya Anak Bisa Cerita Anak Bisa Memuji Coba Sehingga Ada Pengalaman Memuji Coba Kalau SMA Itu Ure Sekuruh Ada Berguna Perkembangan Untuk dirinya Dan Bisa Menawarkan Rumah Menawari Menambahkan Kalau SMA Mahasiswa Itu Ure Murat Lebih Memberi Daya Mampu Ajan Maka 3-4 Tahun Ini Ketika Ngomong Sekolah Itu Institusi Pendidikan Maka Saya Diminatkan Rumah Sekolah Itu Adalah Masyarakat Dan Kemudian Mulai Tahun 80-an Persamaan Mangun Ini Sebenarnya Dijicobakan Experiential Learning Kurang lebih Pembelajaran Yang Terus Dijicobakan Dan Disana Mulai Ada Sekolah Itu Sebagai Komunitas Dan Ini Sebenarnya Dicarakan Gereja Tahun 73 Gereja Itu Menyamankan Sekolah Harusnya Sebagai Komunitas Dan Namanya Komunitas Kumpunitas Yaitu Bersama Menjadi Satu Kesatuan Disatukan Oleh Nilai Yaitu Nilai Kristiani Itu Yang Ditawarkan Saya Tahu Kenapa Di Indonesia Itu Tidak Yang Yang Muncul Kolesal Itu Menyusui Ini Yang Teman-teman Menyusui Mungkin Tapi Sekolah Sebagai Komunitas Dihidupi Oleh Jepang Sekarang Menjadi Tawaran Kemudian Pergi Ke Amerika Juga Sana Mengatakan Teaching And Learning Community Itu Orang Amerika Jepang Itu Ngomong Apa Sekolah Sebagai Komunitas Ini Sudah Diteriti Kenapa Orang Jepang SD Diajarin Jarin Nyulam Terus Nukan Tetapi Ketika Sampai Di Industri Kedetilan Jepang Itu Persisinya Itu Warbiasa Sedangkan Amerika Sudah Dajari Detil Tetapi Ketika Dunia Kerja Kalah Dengan Jepang Ini Kemudian Saya Mau Yang ini SD Itu Isol Dan Kemudian SMP Nanti Ditambah Ke Ini Harus Kita Membuat Iklim Sebagai Komunitas Saya Mengatakan Hidup Belajarnya Eki Exploratif Kreatif Negara Itu Ini Pakai Kemanan Minimal Kalau Tiga Tahun Saya Hanya Pengen Exploratif Kreatif Itu Tidak Usah Sampai Menawarkan Gegap Gebitan Tetapi Nanti Mereka Cerita Sudah Punya Daya Tawar Untuk Konsep Itu Memang Dibutuhkan Kurikulum Itu Harus Dibenahi Sendiri Karena Harus Mengintegrasikan Anak Awam Dan Awam Tetapi Non Zew Ini Saya Menemukan Setelah 4 Tahun Maka Kalau Tiga Tahun Tidak Realistis Saya Sudah Memujicobakan Digowongan Gurunya Mencret Karena Harus Berjalan Di Dua Kaki Pemerintah Dan Dari Pak Dari Rauza Terus Kemudian Memang Guru Penguajar Yang Punya Guru Yang Belen Cina Dan Punya Yang Ini Pelaku Utama Kita Mengarahkan Gurunya Kesalahan Terus Manajemen Pendampingan Dan Pengembangan Protagonis Protagonis Pengelaku Utama Ini Manajerial Kita Sidik-sidik Kesana Tetapi Tidak Utama Ini Maka Selama Ini Yang penting Ada Dana Abadi Ini Dana Abadi Bukan Orang Uti Ini Tetap Berbaringan Kalau Ada Dana Abadi Itu Rebat Maka Kita Hanya Mau Bergerak Disini Iklim Belajar Yang Mau Kita Cikta Itu Iklim Belajar Bukan Gawih Kurikulum Nanti Kita Lihat SDM Nanti Kalau Yoyo Ardwe Rawoko Ada Disana Tetapi Minimal Iklim Ini Yang Mau Kita Cipta Tadi Output Anak Punya Cerita Ini Ini Capetan Manu Kita Turisan Ini Mas Karena Ini Memang Asli Tidak Ada Anak Yang Bodoh Ini Yang Kemudian Menjadi Piyakinan Kita Kalau Orang Barat Mengatakan Anak Liga Menurut Mengatakan Multipotensi Adil Dengan Multiple Intelligence Sembilan Multiple Intelligence Itu Kemudian Kita Terpengar Disana Manu Nanya Saya Orang Bodoh Mesti Ada Sesuatu Yang Bisa Maka Guru Itu Pertama Meletakkan Hati Ladi Gurunya Adalah Anak Sebenarnya Yang Perlu Adalah Hati Itu Yang Kemudian Terus Saya Coba Anak Ini Gisik Saya Anak Yang Untuk Itu Seperti Apa Ini Yang Saya Ketakkan Untuk Setingkali Kita Hanya Nala Tapi Roson Ini Kurang Keterampilan Ada Sekarang SMA Langsung Keterampilan Roson Kurang Terus Bowo Ini Kurang Maka Mengganggu Kurang Ini Nanti Breakdown Yang Mau Kita Hadirkan Olah Nala Itu Bukan Hafa Tapi Mengawarkan Hidup Namun Mengatakan Orang Bertanya Orang Berdas Maka Kita Arahnya Di sana Maka Tadi Uji Coba Sudah Minimal Satu Orang Tapi Saya Percaya Mocor Sudah Dipraktekan Oleh Pak Juhan Profesor Dia Dan Saya Sudah Menikmati Sendiri Setelah Empat Tahun Dia Melajar Itu Ketemusan Jadi Diskusi Di Tahun Satu Dual Itu Gur Keluar Karena Merasa Terkembangan Dia Mau Ngekim Dua Bulan Dan Bukunya Ini Buku Biasa Buku Biasa Saya Tahu Pak Rambut Butuh Rambut 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 Itu Tentara Tetapi Setelah Ada Sendiri Ada Anak SNP Yang Saya Kasih Dia Tahu Dan Paham Mengenai Konsep Itu Paham Maka Saya Tadi Meyakinkan Mas Menurut Saya Makan Makan Nanti Makan Makan Riturika Yang Buk Dari Riturika Atau Segala Akademi Ini Nanti Bisa Nalangnya Roshone Ini Yang Kemudian Mangun Itu Pakai Komunikasi Ini Apa Yang Menjadi Pengalaman Hari Yang Dikomunikasikan Dan Dimaknanya Mungkin Nanti Saya Blended Dengan Apa Miliknya Gohungan Gohungan Itu Ada Pengbiasaan Yang Bagus Istilah Mereka Adalah Morning Pipe Setiap Hari 30 Menit Itu Karena Anaknya Sedikit Dikumpul Salaman Dan Berbagi Cerita Aku Gohungan Dan Ini Ternyata Dua Tahun Diterapkan Mereka Menjadi Saudara Mungkin Olah Rasuahnya Ada Di Sana Olah Kerido Itu Keterampilan Tangan Tadi Ini Tadi Ketendurungan Bakat Itu Tidak Hanya Ide Punya Gini Cerita Tidak Tius Kue Gagal Kalau Berhasil Cobanya Orang Penting Apa Orang Yang Punya Pengalaman Dan So Lak Olah Nanti Kita Ngomong Kepedulian Masalah Hati Yang Mau Kita Tanah Itu Arah Apa Arah Pemekaran Alam Ini Yang Saya Temukan Bagaimana Mengolah Pembelajarannya Dengan Tiga Sumber Tadi Itu Memang Nanti Kita Perlu Clear Setelah Tiga Tahun Anak Gambaran Anak Macam Apa Itu Kita Clear Malam Ini Belum Clear Tapi Kita Harus Clear Anak Deng Sinau Anak Perduin Anak Apa Itu Kita Harus Clear Baik Tadi Sekolah Dalam Masyarakat Stakeholdernya Itu Guru Anak Orang tua Itu Internal Terus Masyarakat Dan Kita Ini Yang Menjadi Penopang Alam Tubuh Kembang Anak Itu Ada Empat Tadi Guru Terus Apa Orang tua Kita Sebagai Tim Berdiri Dan Masyarakat Nanti Masyarakatnya Seperti Apa Seperti Ini Ketika Proyek Jelas Nanti Di Sekolah Itu Ini Ada Tiga Ini Yang Diajarkan Pembiasaan Pelajaran Drilling Yang Golgen Itu Rapat Memang Ada Metodologi Yang Wajib Di Sekolah Merdeka Adalah Pembelajaran Berbasis Proyek Ini Nanti Proyek Akan Saya Perjadikan Festival Literasi Ini Saja Yang Satu Hari Ladi Kita Di Pembelajaran Berbasis Proyek Ini Yang Mau Dikemas Kemudian Ketika Saya Merancang Guru Itu Ternyata Nggak Bisa Guru Sendiri Harus Bersama Ketika Kita Merancang Anak Atau Sekolah Ini Perlu Di Integrasikan Media Komunikasi Dan Publikasi Ini Speknya Yoyok Dan Rangkuti Ada Di Sana Meskipun Tim peduli Pendidikan Ada Di Sana Tetapi Ini Nanti Divisi Media Komunikasi Dan Publikasi Ini Ini Penumpang Sendiri Dan Nanti Kenapa Ada Apa Ya Timbal Itu Saling Menerima Dan Saling Memberi Itu Nanti Kita Temukan Sekolah Itu Harus Memberi Apa Di Media Komunikasi Publikasi Itu Terus Kemudian Masyarakat Seperti Apa Ini Yang Kemudian Sekolah Sendiri Tadi Dengan Tiga Sentuhan Tadi Gerat Tim peduli Kita Seharapkan Ini Nanti Targetnya Kita Kita Ada Di Sang Darsinal Ada Rebukannya Ada Topong Rame Itu Yang Kita Lakukan Topong Rame Itu Bertapa Di Kerana Mencari Sumber Sumber Belajar Dan Jaringan Yang Bisa Kita Ajar Untuk Belajar Itu Yang Mau Kita Lakukan Bahasanya Mas Elia Lebih Kasar Belantraan Belusuan Kami Kemarin Sudah Sedikit Memping Kita Itu Bukan Hanya Paroti Lapas Memping Kita Itu Sekulon Roto Ini Masih Terjangkut Mau Pocok Sana Kalau Kita Majak Anak Nanti Kemarin Pak Kato Sek Bisa Minjami Mau Anong Pijikus Bisa Daripada Gendangan Itu Makan Sudah Sampai Gendangan Atau Sampai Keliling Kemarin Keliling Paroki Ini Kan Bisa Sama Kita Kemboro Itu Nanti Bisa Jadi Dengan 27 Ini Masih Terjangkau Kemudian Meping Kita Kesana Tokong Rame Itu Memang Ini Nanti Dilakukan Oleh Stakeholder Anak Kita Timber Duli Guru Sokor Rangtua Ini Rangtua Nanti Perlu Dijumbahi Tersebut Ini Karena Gerak Kita Itu Dipercepat Ini Targetnya Proposal Ini Desember Proposal Proposal Desember Karena Kita Tidak Bisa Nanti Kita Cari Kita Target Desember Proposal Proposal Itu Keterlibatan Kesepahaman Kesahatian Kita Mau Buat Apa Sudah Sudah Ada Intungannya Konsepnya Dan Kalau Ada Detil Gitu Ini Kerja Lo Aku Bantu Niki Tertinggi Belum Belum Tersedia Uangnya Tidak Apa Tapi Nanti Kita Bisa Tahu Prioritasnya Ada Dimana Ini Sanggarsinau Nanti Memang Hasilnya Mapping Dan Proposal Kemudian Gerak Strategis Ini Saya Namakan Gerak Strategis Ini Yang Nanti Di Orientasi Utama Atau Perhatian Utama Kita Pada Maka Lingkaran Utama Di Sini Anak Di Sini Anak Harus Punya Sendiri Yaitu Tuas Eksperimen Ini Yang Kemudian Satu Hari Tadi Itu Kita Wadai Dengan Kelas Eksperimen Kemudian Kelasnya Ada Dimana Itu Hasil Kita Topo Rame Atau Belang Rame Tadi Entah Nanti Ketempatnya Kokap Punya Apa Itu Yang Kemudian Kita Mau Cari Selama Target Kita Adalah September Oktober Itu Kita Memper Ini Saya Sudah Minta Mahes Sudah Dikasih Makanan Kas Di Keluar Proko Itu Apa Dijual Dimana Diproduksi Dimana Nah Ini Nanti Bisa Menjadi Saya Minta Ini Nanti Mahes Nanti Bisa Digantu Yoyok Deja Digital Apa Yang Tergambar Di Internet Tentang Keluar Proko Ini Yang Kemudian Membantu Kita Selain Itu Ada Yang Tersembunyi Ini Mapping Ini Bukan Hanya Kesenian Bukan Hanya Makanan Tetapi Juga Kemarin Mas Mas Elliot Mengusulkan Tomografi Laut Dan Gunung Itu Berbeda Dan Itu Bisa Menjadi Tempat Belajar Juga Orang Kalau Disini Sebenarnya Saya Punyai Tiga Istilah Literasi Pustaka Literasi Ekologi Literasi Sosial Literasi Pustaka Sementara Ini Pakai Internet Yang Ter Rumus Atau Ter Upload Di Internet Itu Yang Kita Pustaka Kemudian Literasi Epologi Itu Alang Ciptaan Ini Sosial Itu Mungkin Tokoh Tokoh Yang Bisa Kita Limpah Ini Sebenarnya Gerak Strategis Ini Sementara Memping Ternyata Kita Bisa Ketemu Pak Komanda Nanti Bisa Belajar Sesuatu Dikak Horset Misalnya Itu Itu Bisa Kita Lakukan Tetapi Kita Juga Mempunyai Modal Yang Nanti Kita Bisa Minta Dari Parodi Minimal Dua Lahan Tayuhan Dan Pengasih Nah Ini Nanti Kita Juga Mapping Idealnya Kita Punya Penanda Sendiri Yaitu Lakan Rumah Putih Punya Istilah Gandru Dengan Laut Datusi Yang Sebutnya Sipaus Franciscus Ini Bisa Kita Menjadikan Lahan Salah Satu Lahan Ini Bisa Menjadi Integrated Farming Atau Apa Dengan Menjadikan Baru Ini Nanti Bisa Kita Apa Ya Kita Pikirkan Tetapi Nanti Prioritas Setelah Mepet Nanti Kita Tuangkan Di Proposal Mana Kemampuan Tim Sembilan Ini Kita Berlipi Tetapi Yang 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 Kalau Guru Itu Punya Sangganti Saya Sudah Menyediakan Waktu Nanti Bisa Digubah Yaitu Sejak Besok Mulai Besok Itu Seminggu Sekali Saya Harus Dertenggul Untuk Saya Itu Yang Paling Efektif Untuk Perubahan Saya Menyediakan Diri Nanti Kalau Teman-teman Akan Hadir Itu Tahu Tidak 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 Mengingat Tapi Saya Sendiri Memberikan Diri Sampai Oktober Itu Saya Harus Kenal Sekolah Ini Atau Mentalitas Semangat Yang Ada Sekolah Ini Sehingga Nanti Bisa Menjadi Referensi Pembuatan Proposal Ini Apa Kurang Lebih Poin-poin Ya Ini Kayak Awalnya Seperti Ini Ya Akhirnya Mau Tidak Mau Yang Sembilan Itu Ditetapkan Ya Itu Nanti Kalau Malam Ini Perlu Minimal Belum Ada Divisinya Minimal Ada Ketuanya Sekretaris Kalau Baik Juga Ada Bendara Anggota Itu Yang Yang Perlu Kita Temukan Dan Ya Karena Ini Juga Mendesah Besok Minggu Sudah Ditetapkan Dan Dilantik Maka Yang Yang Satu Ibu Itu Harus Nanti Ikut Prospekt Mereka Mereka Itu Ngelam Nanti Seorang Ibu Tadi Itu Mau Dan Bue Sudah Oke Ya Orang Bue Bue Oke 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 Berarti Nanti Tim Sembilan Itu Sudah Bisa Dilantik Besok Minggu Dipastikan Besok Minggu Kapan Misah Hari Minggu Pas Misah Dan Mas Elia Meskipun Nesem Saling Nggak Ngerti Di Surat Kulit 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 Biasa Orang Otomatis Jadi Kulit Ya Bun Dulu Ya Mas Saya Bun Maaf Mas Diyo Tadi Ini Di Awal Ngom Pembentukan Pada Ada Satu Nama Yang Dimasukkan Kalau Mbak Ibayu Bagaimana Masuk Sini Jadi Ada Terang Tua Sesuai Ketapun Untuk Mengenventarisasi Titik-titik Yang Nanti Akan Kita Ajar Untuk Sinamu Bareng Jadi Ini Bisa Sekolah Bisa Karpur Bisa Pabrik Bisa Pengerajim Bisa Macem-macem Bahkan Bisa Yang Diam-diam Ini Sokali Krogo Isol Kedung Pedut Isol Banyum Mudar Bisa Macem-macem Itu Yang Di Menteri Saya Semua Nah Itulah Yang Nanti Aku Jadi Titik-titik Dimana Baik Anak Maupun Kita Sendiri Akan Belajar Nah Itulah Yang Nanti Jadi Materi Yang Pada Akhirnya Akan Di Apa Itu Di Boge Ke SMP Jadi Di Dpt ini Mungkin Menurut Kalau Yang Dibilang Romang Tadi Kalau Menistirahkan Integral Integral Mungkin Akhbar Mungkin Inklusif Jadi Artinya Bahwa Kita Terbuka Untuk Bekerjasama Dengan Siapapun Dan Apapun Bahkan Untuk Belajar Jadi Dalam Ini Tidak Cuma Masyarakat Tapi Murid Sekolah Ini Murid Ini Ini Tidak Cuma Masyarakat Artinya Orang Bukan Itu Iya Nanti Kita Belajar Yang Pun Alas Pinus Kalau Di Saya Misalnya Nanti Nanti Belakran Bulet Tarma Obat Dan Sebagainya Kira-kira Begitu Jadi Ada Banyak Jadi Sekolah Kita Sangat Luas Pada Akhirnya Jadi Ini Itu Cuma Terminal Pada Akhirnya SMP SMP Kita Itu Cuma Terminal Sekolah Kita Bani Bukain Ini Itu Yang Jadi Medan Topong Rame Ya Mbak Sinau Orang Sekolah Nah Sinau Ini Sekolah Tapi Sekolah Ini Sinau Wih Delusik Banget Ya Sinau Sinau Guru Ini Sopo 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 Bisa Bagi Menurut Kira-kira Begitu Jadi Kepada Siapapun Kita Bisa Belajar Makanya Tidak Kenal Om Buduh Tidak Kenal Guru Murid Jangan Siapapun Bisa Jadi Guru Karena Kita Belajar Kira-kira Begitu Ini Memang Pak Tadi Sudah Ditegaskan Lagi Di Tokong Rame Atau Sinau Sanggar Sinau Kita Ini Memang Sebanyak Mungkin Tidak Usah Takut Salah Atau Apa Yang Penting Saya Suka Agung Ketemu Gone Dan Saya Bisa Memamerkan Sesuatu Berarti Belajar Nanti Apapun Silahkan Bisa Didokumentasikan Dimoto Ditulis Ataupun Minimal Nanti Ketika Kita Kumpul Bukan Sini Kita Cerita Itu Kemudian Kita Nanti Bisa Memprioritaskan Ini Nanti Kalau Kita Sudah Belajar Menawarkan Pada Teman-teman Kecil Kita Untuk Belajar Itu Tantung Meskipun Dia Proses Belajarnya Berbeda Dengan Kita Kita Sudah Ngarah Kei Sesama Itu Yang Kemudian Kita Butuhkan Kenapa Tim Ini Yang Bergerak Ya Sebenarnya Gurunya Juga Karena Kalau Nggak Nanti Bukan Kita Yang Damping Langsung Kita Itu Sinau Bareng Di Sandar Guru Ini Tidak Ya Sekali Kemuridnya Tidak Wabah Tapi Tanggung jawab Murid Ada Pendamping Utama Misalnya Tapi Ketika Nanti Ke Kapolsek Ya Guru Ngar Nanti Pak Kapolsek Yang In Action Ini Nanti Referensi Nanti Kita Olah Di Kelas Eksperimen Jadi Kurang lebih Kelas Eksperimen Itu Eksplorasi Berarti Sinau Tadi Ya Murug Oke Dia Punya Ide Apa Punya Ketertarikan Apa Kemudian Mulai Diajak Untuk Kreasi Terus Jok Ngomong Poker Nopo Oh Ternyata Dia Mau Nukis Baik Nanti Sambil Buat Nyari Tidak Apa Terus Kemudian Oh Tiba Polisi Dia Berimajinasi Akhirnya Saya Mau Tubuh Saya Sikpek Tidak Tidak Apa Sepengen Dari Polisi Mana Apa Nah Itu Kemudian Dia Tetapi Ini Nanti Prosesnya Didokumentasi Maka Penting Ini Tidak Operasi Ini Nanti Milik Anak Itu Milik Anak Tapi Prosesnya Di Kelas Eksperimental Anak Tetapi Kita Perlu Perlu Aga Yang Apa Yang Pernah Mendampingi Mengarahkan Ini Nanti Milik Anak Kalau Mau Mengikuti Sekarang Saya Saya Apresiasi SD SD Eksperimental Bangunan Ini Sekarang Dokumentasinya Kencang Bukan Hanya Pamer Tapi Ini Proses Untuk Nanti Komunikasi Pada Orang Tua Komunikasi Kehukum Ngapain SMP Dihat Di Channel Rami Kan Kurang Rami Idenya Seperti Apa Kenapa Saya Tadi Menunjuk Komunikasi Kan Polurnya Sudah Puluhan Ribu Ini Ada Di 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 Waktu Banyak Tapi Kemudian Ini Menjadi Ruang Apresiasi Media Komunikasi Ini Ruang Apresiasi Anak Tapi Prosesnya Ada Di Di Kelas Eksperimen Meskipun Kelas Yang Empat Hari Itu Masih Juga Kita Perlu Apa Ya Perlu Belajar Barat Ini Yang Saya Katakan Gerak Strategis Dan Masyarakat Ini Hampir Mirip Ya Sementara Ini Kita Pemajar Kadu Kita Carai Entah Apa Dan Siapa Yang Menurut Kita Itu Atas Menjadi Sumber Jujan Jujan Tidak 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 Terlambat Berapa Ini Sebenarnya Yang saya Kepikiran Itu Sebenarnya Dari Diskusi Awal Kita Ketika Memut Cerita Soal Tidak Memut Cerita Sementara Bahwa Satu Jelas Ini Semua Trigernya SMP Jadi Bagaimana Menjadikan SMP Tidak Seperti Ikulasi Artinya Lebih baik Kira-kira Begini Tidak Mudah Lebih Banyak Dan Soalnya Dan Soalnya Satu Diksi Yang Seperti Menjadikan Jelas SMP Kita Itu Kondisinya Tidak Umum Artinya Tidak Normal Kalau Di Ungkapan Yang lain Lagi Kita Bisa Bila Extra Bikin Maka Kalau Mau Beresin Dia Ya Tidak Mungkin Dengan Cara Orginian Harus Extra Orginian Nah Soalnya Yang dari Pertanyaan Saya Tadi Makanya Sudah Sempat Disampaikan Belum Setidaknya Ini Yang Juga Jawab Yang Yang Membuat Komander Namu Aku Jadi Kira-kira Itu Si Extra Orginian Ini Memang Jadi Karena Yang Kira-kira Umum Kira-kira Begitu Lalu Memang Kemudian Dibutuhkan Kersiapan Yang Tidak Gemen-gemen Kira-kira Begitu Untuk Jadi Nah Umum Jadi Sejak Awal Kita Harus Siap Bahwa Kita Ini Tim Sembilan Ini Kita Jadi Rombongan Umum Rombongan Yang Extraordinar Dalam Hal Apapun Nyaris Ya Semangatnya Ya Lenggete Ya Lengsinau Ya Leng Macem-macem Tapi Saya Karena Presembilan Nanti Kan Gindong Nindir Gindong Nindir Jadi Gak Akan Ada Orang Yang Kebanyak Perlebihan Tapi Gak Ada Gak Ada Yang Akan Lehal Gak 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 Perlu Dapat Stresing Sebetulnya Di Extraordinar Itu Artinya Kita Memang Gak Gak Njijil Apa Njijil Semangat Untuk Extraordinar Jadi Siapa Open Mind Karena Sebagainya Kira-kira Oke Karena Extraordinari Tadi Yoyok Ngomong Bibi Ini Yang Dilantik Itu Sol Tetapi Ketika Nanti Dalam Ini Rembukan Itu Orang Yang Tertarik Jalai Tetapi Yang Kita Komit Ini Sembilan Supaya Nanti Ketika Dengan Target-Target Ini Kemudian Mau Tidak Mau Sembilan Kalau Ada Bibi Gelem Berlering Dan Oke Sembilan Itu Menjadi Oke Tapi Kemudian Ketika Mau Memulai Kita Harus Tahu Siapa Kalau Dalam Proses Ada Yang Terima Dan Kemudian Lebih Itu Tanpa Harus Kita Lantik Kita Terima Aku Aku Mau Nambah Yang Extra Ordinary Tadi Aspek Extra Ordinary Dari Tim Sembilan Ini Memang Dengan Semangat Injili Bergegas Bukan Awan 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 Kelakon Tapi Kita Bergegas Itulah Sebabnya Kami Mentargetkan Hari Minggu Tanggal 3 September Sebagai Tanda Kebergegasan Kita Tim Sembilan Itu Kita Kepi Agi Jadi Pelanjikan Secara Publik Dalam Konteks Mitologis Di Dalam Nisa Itu Satu Untuk Kepi Agi Sehingga Umat Itu Juga Periksa Oh Ini Tuh Ada Pribadi Pribadi Yang Luar Biasa Extra Ordinary Mau Punya Hati Merespon Situasi Pendidikan Konkret Di Parti Ini Mobil Khusus Kanisius SMP Kanisius Harkannya Juga Dengan Kepiakan Dan Pelantikan Itu Dukungan Doal Dari Umat Lalu Pak Tirono Eding Itu Bisa Jadi Dalam Proses Nanti Ketika Tim Sundani Bekerja Ada Pribadi Pribadi Yang Tergerak Hati Juga Untuk Berpartisi Mas Entah Dalam Bentuk Apapun Maka Sinau Kanggu Urib Itu Juga Menjadi Kesaksian Kita Sinau Kanggu Urib Kalau Dalam Perspektif Kami Di Ekologi Rumah Rumah Sudah Beberapa Kali Menyebut Rumah Mampun Aspek Ekologi Sekolahan Kita Medan Kita Minimal ABC Hal Hal Yang Bersifat Abiotik Benda Sungai Dunung Kebatuan Lalu Yang Bersifat Biotik Dan Kemudian C Culture Dan Ada Aspek Spiritual Religiositas Kalau Bahasanya Rumah Mampun Disitu Itulah Sebabnya Diskusi Kami Sampai Pada Sekolah Kanggu Urib Sekolah Hanya Adalah Masyarakat Pijaan Universal Yang Sudah Peribuan Tahun Bahasa Jawa Buno Non School Bukan Untuk Nilai Kita Belajar Tapi Untuk Hidup Dengan Tahapan Tiga Tahapan Pertama TKS D SMP SMA Tapi Juga Perguluan Tinggi Urib Kan Murah Kapi Menjadi Berkat Untuk Umat Dan Masyarakat Tambahnya Menang Tapi Cantre Rumah 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 Bangun Gila kan Rumah Bangun Itu Sudah Gepang Balung Sung Sung Kalau Ini teknis Dulu Ya Supaya Nanti Abis itu Bisa Bantu Ngobrol Tapi Untuk Minggu Sudah Bisa Dilepas Litan Ini Memang Tidak Duli Apa Dijendir Nanti Kalau Tim Sembilan Dijendir Apa Itu Ewe Pendidikan Teritorial Paling Konkret Itu Bawa Merambah Ke Bono Arjo Terus Kemudian Pada Yang Tergerak Artinya Dan Tumal Jadi Dijendir Ini Mau Menjadi Kesaksian Kita Oh Dijendir Orang Bumpa Raja Ini Nanti Kan Pengantarnya Rombud Ini Masa Masa Bertinya Dari tahun 3 September Iya Oke Oke Kalau Lumia Apa Lumia Saya Bih Saya Saya Bih Bih Lumia Saya Bih Iya Sekolah-sekolah ngelih, SLB Saya tadi senyum-senyum, sebenarnya saya tergelitik Guru-guru saya soal di sekendir ini Saya ngerti, tapi saya alatnya itu Eh guru-guru ya di sekendir ini soal Saya mikir gitu Ketika mereka akhir-akhir kemarin Di ruang guru itu rupanya berubah mikir administrasi Untuk, apa namanya, Deddy Joe Saya nggak jadi ya tidak berubah ibu Atum Gak beradministrasi rata-rata Oh, nggak sepenting lah Tungguan saya, bosan-bosan Kan tanya-tanya ibu Atum, gurunya 16 Mangga, mangga, ini tanggapan Pak Kianta Rauh, ibu dan bapak yang saya hormati Saya yang belum pernah di Garnisius Ketika ada pembicaraan-pembicaraan seperti ini Membicarakan Garnisius Wah, saya sangat-sangat senang sekali Yang pertama, berarti kami tidak sendiri lagi Ada suatu bedingan kuatim Sembilan batang romonya, dua Wah, luar biasa Nah, kalau kami seandainya ini Memang nanti benar-benar semangatnya Seperti yang dicetuskan malam ini Nampaknya cerah Nggak usah kawatir Mas Indro di Garnisius Artinya jadinya nanti-nanti Belajar di alam Pertama, komunikasi media Dah ada Romok Putih sendiri Canggih Mas Yoyo juga sejak dulu di Garnisius Luar biasa bagus Satu, berdokumentasi dengan baik Yang kedua Seandainya kita itu berkunjung ke tempat Salah satu keempat Salah satu keempat Kembangannya Satu, kita butuh guru Yang merontoknya Dan itu bahasa Inggris Nah, disitu Nanti kita padukan sekalian Disana tadi kan ada Yang utama bahasa dan matematika Satu, ketika kita berkunjung ke Koka Melihat kurang beres Jatakanlah pohon kelapa Ini pohon kelapa Ini pohon kelapa Bahasa Inggrisnya Setiap kali kita ikut terus Nah, anak akan bisa Dasar Jawa Supantantonya masuk Bahasa Indonesia Bahasa Nasional Bahasa Inggrisnya Ini yang luar biasa Melihat Bisa mengaklok siswa Siswa Belajar dari kehidupan Untuk Berbahasa tiga macam Ini Sebenarnya juga Merupakan Kelanjutan Seandainya bisa Dulu saya kan pernah Memprogram Seminggu sekali Jam sepuluh Hari Sabtu Ya, kita mengadilkan Dari Salata Dharma Untuk Khusus Membina Anak-anak Belajar Conversation Dimana Belajarnya Di lingkungan Dimana Bahasa Sudah dipandung Itu Dulu Pernah Seperti itu Nah, ini nanti Ada Yang komplit Ini Nah, sekarang Bibografis kan luar biasa Itu Bisa Cepet sekali Nah, itu nanti Yang berbicara Yang cerita Disamping anak Yang cerita Dalam Itu Nah, suatu Ketika bisa jadi Anak Belajar ke SMK Pak Yoyo Di SMK M1 Luka Mereka juga Guru yang sangat Disenangi oleh Tara Sisma Bisa Selalu ketika Diajak Diajak Sementara ini Mentergapan saya Tapi saya Optimis Bagus Terima kasih Semuanya Kasih Sahabat Peradaban kasih Yang terkasih Sampai jumpa Pada episode berikutnya Terima kasih Atas kebersamaan kita Salam Peradaban kasih Dan ekologis Berkat dalam Berkat dalam